Yelena Zubir akhirnya terjun ke dunia teater untuk pertama kali setelah sukses menjadi presenter dan aktris. Ia terlibat dalam sebuah pertunjukan teater yang mengangkat cerita rakyat maling kundang. Meski dunia seni peran bukan hal baru baginya, namun Yelena mengaku dilanda nervous saat pertama kali acting secara live. Ia bahkan tak bisa menyembunyikan rasa nervous yang melanda. Baru pertama kali banget main teater dan sebelum manggung tadi benar-benar yang mendapatkan rasa deg-degan, mendapatkan rasa yang benar-benar yang nervous, benar-benar deg-degan, kayak kepala pengen jatuh ke bawah dan segala macam gitu deh. Soalnya kan di sini Nirina bukan hanya bermain dengan mengingat kalimat doang, Oke, ini tuh dalam bahasa Minang gitu loh, dan ini adalah terlamanya Nirina menggunakan bahasa Minang di sekelilingnya sama orang Minang. Dan, wah pokoknya cetar-cetornya tuh benar-benar remah kok, iyalah, 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 iyalah. Actually latihannya itu, wah hari, itu yang bikin pampan deg-degannya, Gak-gak-gak-gak-gak-gak gimana nih, kalau lupa pantunnya gimana nih, gitu kan. Nah sendiri sih, orang awal pantunan dulu. Rasa grogi yang melanda Nirina semakin memuncak, karena ternyata istri Ernest Coklat ini hanya diberi kesempatan untuk latihan selama dua hari saja menjelang pentas. Ia deg-degan, karena dalam teater itu ia harus berbicara dan menyanyi dengan logat bahasa Minang. Dari itu selain pantun juga kan pakai nyanyi, gitu. Nah tuh dari dulu paling susah kalau disuruh nyanyi, terus ini disuruh nyanyi live pula di depan orang-orang gitu. Jadi bener-bener yang, bukan hanya bahasa Inggris menyanyinya, bahasa Minang pula, gitu. Jadi, wah, I don't know, I'm having fun. Seru banget. Terima kasih.